Anda masih bersama saya, Irfan Budiawan, di seputar Bandung, Rai Malam Pemirsa. Jalan Tol Cilinyi Garu Tasik Mali dipastikan dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Jabar terus mendorong berbagai pihak agar pembangunan jalan tol tersebut segera terwujud. Tapi Komisi 1 pun menekankan perencanaan yang matang dalam pembangunan jalan tol tersebut. Pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Diding Seyfuddin Zuhri, beserta anggota Komisi 1, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATRBPN, Kabupaten Tasik Malaya, dan Kabupaten Garut, terkait rencana pembangunan jalan tol Cilinyi Garu Tasik. Diding mengatakan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan wilayah Bandung, Garut, dan Tasik Malaya ini merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat. Salah satunya untuk mengurai kemacetan yang sering kali melanda, seperti pada saat hibur Hari Raya Idul Fitri. Diding berharap pembangunan tol ini bisa segera direalisasikan, serta mendorong berbagai pihak dapat bekerjasama membuat perencanaan yang baik agar pembangunan jalan tol ini dapat segera terwujud. Kalau Pak, cepat, cepat bisa terealisir karena itu membantu ekonomi masyarakat. Seperti Garut yang kota wisata ya, ya mereka kan sudah profesional sebanyak kan di beberapa tempat dan kota pengadaan lahan. Jadi itu sih tidak ada masalah. Anggota Komisi I, DPRD Provinsi Jawa Barat, Tate Komarudin, mendorong berbagai pihak dapat bekerjasama agar pembangunan jalan tol yang akan melintasi wilayah Garut dan Tasik ini dapat segera terwujud, karena banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Tate menambahkan, jalan tol ini nantinya dapat menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata, apalagi wilayah Garut dan Tasik Malaya, memiliki banyak UKM, seperti berbagai home industri dan kerajinan. Perencanaan yang matang sangat diharapkan oleh Tate, agar jangan sampai pemerintah kesulitan menetapkan lahan ataupun menyisakan persoalan bagi masyarakat terdampak. Tidak ada ekses negatif dari pembangunan. Pembangunan kan tujuannya baik, tapi kalau dilaksanakannya secara tidak tahan aturan, pasti ada ekses masalah penggantian lahan, segala-galanya yang tidak puas gitu kan. Intinya adalah kita semua berpihak kepada aturan. Kalau ini dilakukan selesai ya, jadi tidak ada pihak yang dirugikan kalau kita berpatokan pada aturan, baik masyarakat maupun pemerintahan. Keluarga Tasik Garut dan posisi Dewan mendukung ini disegerakan, karena dampak ekonomi akan sangat terasa besar. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.